Siapa disini yang gak bisa pake sunscreen Kalo lagi rawatan ataupun breakout Apalagi pake sunscreen yang SPF nya tinggi Atau 50 Sama ya kayak aku, rada takut Hi guys, welcome back to the YouTube channel Kembali chat up aku Jadi memang guys, gak apa-apa banget Wajar kalo kalian tuh agak rada galau Bingung, bimbang untuk pake sunscreen Apalagi kulit yang kayak seperti aku Untuk kulit aku aku sebutin ke kalian Kombinasi kayak oily Dan untuk kondisi kulit aku sekarang tuh Sangat-sangat berjerawat Tapi keliatannya fine Karena aku udah tau cara ngerawatnya Ngetreatnya guys Sebenernya untuk jerawat aku tuh On-off, on-off gitu ya Jadi selalu ada Apalagi breakout Beruntusan, kulit bertekstur Itu semua ada di aku guys Tenang aja Kadang aku tau ngetreatnya Jadi kayak keliatan lebih minim gitu Sebenernya kulit aku sensitif Pokoknya parah Memang aku sadari itu kayak Kalo kita lagi jerawatan Kalo pake sunscreen kok malah Kayak lebih parah Lebih sakit Kayak gak ilang-ilang Padahal udah cimuka Udah pake obat jerawat Ini itu Tapi kok kayak Gak ada perubahan Tapi tetap pake sunscreen Aku pun gitu Ternyata ada beberapa sunscreen Yang terlalu tinggi Atau SPF 50 Tuh gak cocok Tapi ada juga beberapa Yang sebenernya cocok Jadi sebenernya Pintar-pintarnya kalian Tapi kalo kalian mau Yang pasti-pasti Ini aku udah Nyobain sunscreen Satu mingguan aku nyobain sunscreen Jadi aku nyobain sunscreen dari Skin TV Aku tuh berani nyobain sunscreen dari Skin TV Ini karena sebelumnya Kalo kalian lihat video aku Aku udah pernah review semua sunscreennya Skin TV Dan itu cocok banget ya Aku gak ada masalah Jadi aku berani nyobain Untuk sunscreen ini juga Ini untuk produknya Ini agak silo Nanti aku liatin packagingnya Ini tuh produk baru dari Skin TV Aqua Light Daily Sunscreen SPFnya 35 PA++ Jadi kayak mungkin Buat kalian yang kesama kayak aku Yang susah untuk pake SPF Tinggi SPF 50 gitu Kaliannya wajib nyobain dari Skin TV ini Karena dia cuma SPF 35 PA++ Nanti aku bakal review juga ke kalian Packagingnya dia kayak hijau-hijau Pasal gitu ya guys Cakep hijaunya Di boxnya dia juga udah ada penjelasan Infonya kalian tinggal baca aja Dua lengkap semua Dia tuh pake pump ya guys Jadi lebih mudah untuk dikeluarkan Jadi sangat simple Compact gitu guys Untuk dibawah-bawah Untuk teksturnya sendiri Dia ringan seperti air Karena dia tuh kayak water boost feeling Cepat dan mudah meresapkan kulit gitu Gampang di blend juga Jadi untuk teksturnya tuh kayak Bener-bener seperti air gitu guys Jadi enak banget untuk di blend Dan juga gak bikin lengket sama sekali kulit Kalian juga wajib tau Dia tuh ada ingredient salantoin Yang dia tuh berfungsi untuk menenangkan Dan mengunci kelembapan di kulit Dia juga ada trihalose Yang bagus juga untuk melembabkan Dan sebagai antioksidan Dan dia juga ada kandungan tremela Yang fungsinya untuk mempertahankan Kadar air pada kulit Untuk feel pas pemakaian aku Dia tuh terasa bener-bener ringan Sama teksturnya Segar banget gitu Gampang banget untuk di blend ke wajah Gak yang bikin berminyak Atau gak terasa berminyak Gak bikin lengket Gak bikin perih juga di matanya guys Terutama Dan juga gak bikin cekat-cekit di kulit Atau di jerawat Gak ada white case juga tentunya Gak bikin kerisi Malah terasa melembabkan di kulit guys Jadi dia cepat ya Untuk meresap ke kulit Kulit tuh terasa segar saat dipake gitu Jadi nyaman Tapi dia tuh masih memberikan Full UV protection Makanya sunscreen ini bisa disebut sebagai Invisible calming UV protection Dan kalian bisa liat After pemakaiannya gak bikin kulit kusam Malah keliatan kulit lebih cerah ya Karena dia tuh ada Tinosaur light Yang mencegah kulit menjadi kusam Oke jadi tiba keklaim aku Selama udah pake ini satu mingguan Sejujurnya ini terlalu cepat Untuk aku review Tapi tenang guys Untuk sunscreen Karena aku kulitnya sensitif Pas pake ini Kayak beruntusan Banyak jerawat juga Pas pake ini Jadi aku udah berani review Karena beberapa sunscreen yang Kayak tinggi SPFnya kayak pake tuh Kayak khawatir Karena ini tuh jadinya berminyak Apalagi aku Biasanya kan Kalau ke outdoor Pake yang SPF tinggi Tapi sebaiknya Kalau kalian mau di outdoor Yang kayak bener-bener panas banget Terik banget Sebaiknya pake SPF 50 ya Kalau bisa melindungi Kenapa enggak gitu Tapi ya Tergantung kalian ya Menurut aku Untuk daily juga Ini udah bagus banget Kalian pake yang Skintific ini Skintific aqua light Daily sunscreen Namanya aja udah Daily sunscreen Biasanya aku pake sunscreen Yang kayak SPF tinggi Udah berturut-turut Berhari-hari Jerawat aku Enggak bakal sembuh Tambah sakit gitu Ini kayak udah Kayak pasrah gitu Capek Tapi tetap pake sunscreen Kadang Kadang aku udah enggak pake Malah itu kan Enggak boleh sama sekali Kita enggak pake sunscreen Ya guys Gara-gara jerawat Kalau ada solusinya Kenapa enggak Pas pake ini Selama satu minggu Aku rasa tuh Enggak ada Kayak kesan Bikin sakit jerawat Jadi kayak enggak ada masalah Sunscreen ini tuh Engganggu Jadi terasa tuh kulit Lebih terjaga gitu Dari sinar UV Pokoknya nyaman Ringan banget Enggak bikin masalah Di kulit berjerawat Aku nepron Pas aku olahraga Karena biasanya ada beberapa Sunscreen tuh bikin perih di mata Kalau kena keringat ya Jadi enggak nyaman Dan bahkan bisa jadi White case gitu Jadi kayak kelpas-kelpas Karena nanti enggak Kayak putih-putih gitu Enggak jelas Tapi pas pake ini kan Enggak ada guys Karena dia enggak ada white case Dan enggak bikin perih juga Di mata kalau kena keringat Jadi so far aman Untuk hari-hari Aman untuk apapun aja Menurut aku Jadi bisa dibilang Ini aku rekomendasiin banget Buat kalian yang punya Tip kulit kayak aku Atau akunepron Sensitive skin Oily skin Yang enggak cocok Sama sunscreen lainnya Karena beberapa kan Dari kita tuh Enggak cocok Kalau lagi jerawatan Ini kalian wajib nyobain Yang skintific Aqualike daily sunscreen ini Jadi kalian tuh Enggak perlu takut lagi Untuk pake sunscreen Gitu maksudnya guys Jadi kan kadang Kalau kita udah pasrah Udah enggak mau pake sunscreen Tapi kalian bisa pake ini Ini ada solusinya Masih terlindungi kulitnya Aku juga udah sempat Lihat review-reviewnya Mereka pake kamera UV Dan ini bagus Sebenernya udah ngecover Gitu di wajah Jadi menurut aku ini bagus Dia juga simple Mudah dibawa kemana-mana Jadi kalian bisa nilai aja Sendiri ya guys Oke deh guys Jadi aku rasa segiri aja Video review-nya Semoga bermanfaat Buat kalian Semoga kalian suka Kalau ada saluran kekurangan video Aku mohon maaf banget ya guys Bye